Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kawan-kawanku semua kali ini komis me hadir kembali di tengah-tengah kalian semua nah saat ini kami sedang berada di kebun kopi nah bisa kita lihat saat ini kami sedang akan memasak Pak Suparmanto alias Pak Toge yang sedang habis panen kopi-kopi raksasa usia kurang lebih 60 tahun mau Pak toge lanjut dimana manen yang ketiga kalinya ini rambat ketiga kalinya ini Pak ya ketiga kali ini kondisi memang sudah tidak banyak karena sudah kemarin dipanen ini sudah yang ketiga nih tinggal sisa-sisa nah masih hijau tunggu beberapa hari lagi mungkin nanti akan merah setelah panen nanti diapakan Pak toge ini dipupuk ya ini diameter pohon kurang lebih 80 cm ya 85 85 kurang lebih kurang lebih 85 sudah jumbo super jumbo sudah dari jam berapa Pak toge panennya ini tadi dari jam delapan dah dapat berapa karung nah sudah kerja yang dibawa pulang satu karung kurang lebih 25 kilo-an Oke sisanya masih berapa tinggi oke sekarang kita mengikuti Pak Supermanto alias Pak toge mau kemana menuju ke pohon kopi yang sudah matang ya ini kanan tapi juga sudah alhamdulillah berkuah namun belum matang oke dah ketemu ini pohon yang dipilih yang akan dipetik ini spesial kopi semi pilih yang petik merah petik merah aja kenapa enggak sama yang hijau Pak iya enggak ini yang merah aja yang merah ini yang hijau nanti ditahan berapa-berapa hari lagi kita petik lagi Oh ya biar itu ya maksimal buahnya maksimal hasilnya nah seperti ini Pak ini kan nanti yang dipetik yang merah-merah aja ya ini teman-teman bisa dilihat proses pemanenan kopi kopi robusta pilih yang merah saja perkiraan nih berapa hat menghasilkan berapa kilo satu pohon besar ini kurang lebih 3 kilo ya ini juga termasuk pohon besar ini sama seperti yang tadi ini hanya hanya apa yang namanya hampir sama lah hampir sama seperti yang tadi dari berbunga sampai ke merah ini berapa bulan Pak 6 bulan yang seperti ini kita harus bawa gunting tinggal dihan wajah itu namanya apa itu cacing atau atau beda lagi lebih asingan dan maksimal ini yang kita sudah kelihatannya ya bakal bunga ini ya ini bakal bunga ini buah belum besar ini masih kecil kita akan bersambung dan ini yang dibuang tapi itu harusnya bawa gunting biar nggak terlalu menyakiti ya jadi ada beberapa jenis ukuran ada yang sudah mateng daya masih hijau daya masih kecil dan ada yang masih ini bakal bunga bersusun setahun bisa lebih dari dua kali ya panen 2 kali ini jenis nganu ya kopi apa namanya kopi punggel urobusta ya jadi proses pemainan tidak tidak perlu ano ya tangga udah selesai udah selesai udah kejangka semua ya jadi resiko untuk selamatan udah sangat terjamin karena jarak dari ketinggian hanya sekitar 2 meter nggak ada 170 sambil tiduran bisa metek kopi kalau nggak dipotong kenapa Pak ini bertumpang bertumbang di hasilnya nggak maksimal nggak maksimal seperti ini seperti ini kan ini harusnya ini dipotong disini ya ini dipotong disini dan nanti ini yang ditahan kita ini dipotong kalau nggak dipotong dompolanya jadi sedikit-sedikit ya ini dipotong harusnya tempat seperti yang ini yang harus dipotong oke mau mau dilanjut jangan lupa untuk dikat seti!! jangan lupa dikat selamat menikmati selamat menikmati